Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih bahwa Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara Untuk memberikan Bimbingan atau pengarahan buat adik-adik yang ingin masuk Mengikuti seleksi tes masuk di TNI maupun Polri Memang ini merupakan satu tantangan buat generasi muda kita Terutama generasi muda dari bangsa Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara Melalui partisipasinya untuk menekuni bidang militer maupun kepolisian Nah dalam ini memang merupakan satu bentuk Apa namanya Ekspresi diri yang memang harus disikapi dengan Kesiapan masing-masing Para pemuda maupun pemudi Yang ingin mengikuti seleksi tersebut Tadi ditanyakan apa yang membuat saya Tertarik untuk bidang Menekuni bidang militer Ya memang Sebetulnya pada waktu itu Sebetulnya lebih pada kondisi keluarga Sebetulnya saya dulu pengennya menjadi Seorang engineer Engineer teknik sipil Nah di tengah jalan pada waktu kuliah Saya kan orang tua saya cuma seorang polisi berbangkat kapten Sehingga saya melihat kemampuan ekonomi keluarga itu pas-pasan Adik saya banyak Sehingga saya pada waktu saya kuliah Terus saya berpikir Kalau saya kuliah masih sekian tahun Kemampuan ekonomi orang tua seperti itu Adik saya banyak Nanti adik saya gak kebagian kuliah Akhirnya saya berkorban Mengorbankan diri Ya sudah lah saya langsung Kerja saja Dengan cara Meninggalkan kuliah saya Dan saya ikut masuk tes Akademi militer Dan terus terang memang pada waktu itu Saya juga gak izin sama orang tua Jadi urat izin orang tua itu Saya palsukan Karena tanda tangan ibu saya sangat mudah Itu yang membuat Sebetulnya yang membuat saya menekuni bidang militer itu disitu Tapi memang Sebetulnya selain Saya juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang engineer Kehidupan saya sehari-hari itu Karena saya sering ikut olahraga Saya ikut bela diri Saya ikut maraton Saya ikut berlari Apa namanya Itu menunjang Sepertinya menunjang Fisik saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang Sangat keras Dan Secara fisik maupun mental Kalau kita Latihan bela diri itu kan Sudah sesuatu yang Biasa dilakukan ya Artinya Orang-orang yang ikut bela diri itu Biasanya orang-orang yang penuh dengan semangat Ad fontur Artinya Suka hal-hal yang sifatnya menantang Sehingga seberat apapun Akan merasa tertantang Saya mampu atau tidak Nah itulah yang kemudian Pada waktu saya mengikuti kuliah itu Saya mempersiapkan diri untuk mengikuti tes itu Setahun Dalam setahun itu Saya setiap mau berangkat kuliah Waktu itu kuliah saya di Universitas Islam Yogyakarta UII Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Saya tinggalnya di Samirono Jadi kalau saya mau berangkat kuliah Di UII itu Saya melewati IGIP Dan disitu saya melihat lapangan Sehingga saya berlari dulu disitu setengah jam Baru berangkat kuliah Itu pun masih mampir di kolam renang Di kolam renang Kolam renang apa itu Di Sebelahnya IGIP Nah disitulah Apa Yang mendasari saya Pada saat Membuat keputusan untuk meninggalkan kuliah saya Dan mengikuti Seleksi Akademi Militer Pada waktu itu Jadi memang Saya itu mempersiapkan diri satu tahun Sehingga Kemampuan fisik saya Kemudian Apa namanya Kesehatan Itu sudah Sudah menunjang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.